KASUS PENGANCAMAN Dan akhirnya terlapor AKBP Ra sudah ditangani dan naik ke tahap penyidikan Ungkap Ardine dalam keterangan resminya di Warkop HN Mamuju, Jelandi Makasau, Mamuju, Rabu, 13 November 2024 Lanjut Ardine menuturkan, sudah melihat surat perintah penyidikan di Propampolda Sulbar Yang ditanda tangani langsung oleh Kabit Propampolda Sulbar Kombes Pol Budi Yudantara Dia menyebutkan, kasus kode etik akan ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan hasil koordinasi dengan Propampolda Sulbar Dari hasil pemeriksaan terhadap lapor, saksi dan terlapor, maka akan ditetapkan waktu untuk menggelar proses sidang kode etik terhadap terlapor Dalam waktu dekat ini sidang kode etik akan segera digelar, bebernya Ardine menyatakan, setelah sidang kode etik di Propolda Sulbar, pihaknya juga sudah melaporkan oknum polisi itu ke Propolda Metro Jaya Atas kasus dugaan tindak pidana pengancaman terhadap korban Kami, korban, telah melaporkan AKBP di Propolda Metro Jaya terkait UUIT dan penggelapan Dari hasil pemeriksaan administrasi laporan kami terpenuhi Saat ini, laporan kami kini sudah bergulir di Polda Metro Jaya, jelasnya Sebelumnya, seorang warga bernama Siti Nurhasana di Jakarta Melaporkan oknum polisi berpangkat AKBP inisial era yang bertugas di Polda Sulbar Nurhasana melaporkan oknum polisi tersebut lantaran Ia tidak terima diancam akan dipukuli oleh perwira polisi tersebut Dengan nomor surat Pegaduan Propam nomor SPSP2004190FS2024 bagiaduan Saya dicacimaki menggunakan kata-kata kotor bahkan diancam oleh oknum AKBP Demi keselamatan, saya terpaksa melaporkan ke Polda Sulbar Ungkap Siti Nurhasana saat dihubungi tribun sulbar.com via telepon Rabu 9 Oktober 2024 Siti Nurhasana menjelaskan, awalnya korban ini menjual mobil, sambung cicilan Kepada oknum polisi tersebut dengan sisa cicilan 31 bulan Tapi beberapa kali polisi ini tidak membayar cicilan mobil itu Jadi saya memiliki mobil Rush Saya jual ke polisi itu dan dia siap menyanggupi angsurannya Jadi saya ngasih dia di P150 juta rupiah sisanya Dia bayar sisa cicilan sekitar 31 bulan Ungkapnya Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!